Inilah daftar aliran Islam paling aneh yang pernah menggemparkan warga Indonesia. Di Indonesia, sejak dulu hingga sekarang banyak sekali aliran-aliran baru Islam yang bermunculan. Ketika aliran itu sudah resmi dibubarkan pemerintah Indonesia, maka selang beberapa tahun akan muncul aliran baru yang lebih aneh lagi. Aliran itu banyak yang berseberangan dengan ajaran syariat agama Islam pada umumnya. Seperti ada yang mengaku Tuhan, mengaku Nabi, mengaku jelmaan malaikat, mencampurkan agama Islam dengan agama lain, menganggap Allah ada banyak, hingga ada yang jual beli tiket surga. Berikut daftar aliran paling aneh yang pernah ada di Indonesia. Aliran yang pertama, yaitu aliran Tarekat Tajul Holwatiya Sheikh Yusuf Bowa. Aliran ini didirikan oleh Puang Lalang pada tanggal 9 September tahun 1999 silam. Hebatnya, aliran ini sudah eksis selama 20 tahun lamanya, lalu akhirnya dibubarkan pada tahun 2019. Aliran ini dianggap menyebarkan ajaran Islam yang tidak benar karena Puang Lalang menganggap dirinya sebagai rosul. Selain itu, terdapat aturan iuran wajib untuk membeli tiket surga sebesar 10.000 rupiah hingga 50.000 rupiah. Puang Lalang juga mengklaim bahwa dirinya bisa memanjangkan umur pengikutnya hingga 15 tahun ke depan. Selain itu, modus telaku menyebarkan alirannya adalah dengan cara melakukan bayat, mendoktrin pengikutnya, lalu menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat. Pihak polisi mengidentifikasi adanya motif upaya mendapatkan keuntungan yang dilakukan Puang Lalang dengan cara jual beli tiket surga yang murah. Tak hanya itu, pengikut ajaran ini juga diwajibkan membayar zakat badan sebesar 5.000 rupiah per kilogram. Zakat itu dihitung berdasarkan berat badan pengikut. Dana yang terkumpul rupanya dikelola sendiri oleh Puang Lalang alias maha guru itu. Majelis ulama Indonesia lantas mencap aliran ini sebagai aliran yang telah melenceng dari ajaran Islam yang benar. Di antara ajaran Puang Lalang adalah mengakui adanya Allah Pencipta, Allah Mama, Allah Bapak, Allah Iblis, Allah Jin, Allah Syaiton, dan Allah Nafsu. Lalu, adanya kitab suci Al-Quran yang modifikasi, kemudian adanya pemelesetan ayat suci Al-Quran, lalu mengakui Puang sebagai maha guru dan rasul. Aliran ini meyakini bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak ada dalam Al-Quran. Mereka juga meyakini bahwa manusia apabila sudah meninggal dunia, maka ia akan diangkat oleh Allah menjadi Tuhan yang sebenarnya. Aliran Islam paling aneh kedua adalah Kerajaan Ubur-Ubur. Di tahun 2018, aliran ini sempat bikin heboh warga Serang Banten dan umat Islam di Indonesia pada umumnya. Pasalnya, pendiri aliran ini merupakan pasangan suami istri bernama Rudy dan Aisyah, serta pemimpinnya bernama Nur Halim. Aliran ini menganggap bahwa kabah bukanlah merupakan arah kiblat umat Islam, melainkan tempat penyembahan berhala. Mereka juga mengatakan bahwa Allah memiliki makam dan Nabi Muhammad memiliki jenis kelamin wanita. Aliran ini benar-benar sungguh meresahkan umat Islam. Selain itu, Aisyah sang pendiri Kerajaan Ubur-Ubur ini juga menganggap bahwa dirinya adalah jelmaan dari sosok ratu Nyi Roro Kidul yang mengakui Al-Quran dan Allah SWT, namun menganut agama bernama Sunda Wiwitan. Selain itu, ia juga mengaku bisa mengambil uang dari berbagai lintas negara melalui akses bank-bank di luar negeri. Aliran ini mengadakan pertemuan setiap hari Kamis malam hingga Jumat dini hari. Mendapati penyimpangan ini, Majelis Ulama Indonesia Kota Serang kemudian memutuskan fatwa sesat kepada kelompok penganut aliran ini pada tahun 2018. Aliran Islam paling aneh ketiga adalah Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara. Aliran ini didirikan oleh Ahmad Musadek. Aliran ini berasal dari Kabupaten Mempawah Timur Kalimantan Barat. Isi ajaran ini diantaranya menggabungkan ajaran agama Samawi diantaranya ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi. Ahmad Musadek sang pendiri juga mengaku bahwa dirinya adalah Mesis dan Nabi baru yang bernama Al-Masih Al-Mawut. Ajaran Gerakan Fajar Nusantara ini meneruskan ajaran sebelumnya yang bernama Al-Qiyada Al-Islamiyah. Beberapa ajaran aneh dari Gavatar adalah menghilangkan kewajiban sholat lima waktu dan menggantinya dengan sholat malam serta sholat ketika matahari terbit dan tenggelam. Kemudian, ajaran ini juga mengganti kalimat syahadat, mengabaikan puasa wajib, dan membayar nominal tertentu pada Ahmad Musadek agar bisa menebus dosa. Ajaran Gerakan Gavatar ini telah menyebar luas yang terdiri dari 34 dewan pimpinan daerah yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Karena aliran ini meresahkan, maka Majelis Ulama Indonesia menyatakan aliran ini sesat pada tahun 2016. Aliran paling aneh keempat adalah aliran Salamullah Komunitas Eden. Dahulu, wanita bernama Lia Eden atau Lia Aminuddin sempat menggegerkan Indonesia pada 1997 setelah mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi penyebar Wahyu Tuhan. Namun, ia juga menyatakan dirinya merupakan reinkarnasi Bunda Maria, dan anaknya Ahmad Mukti adalah jelemaan Yesus Kristus. Awalnya, Lia Eden mengajak sekitar 100 orang untuk menjadi pengikutnya. Hingga akhirnya pada Desember tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia melarang komunitas Eden karena menyelewengkan ajaran-ajaran agama Islam. Di antara ajaran Salamullah adalah, bahwa sholat dalam dua bahasa adalah sah, mengonsumsi babi halal, mengadakan ritual penyucian diri seperti menggunduli rambut kepala, dan lain sebagainya. Lia Eden pun telah dua kali masuk penjara yaitu pada tahun 2006 dan 2009 karena kasus penistaan agama. Meskipun begitu, dikabarkan bahwa setelahnya ia masih menganut kepercayaannya tersebut. Tak sampai di situ, pada 2015 ia juga mengeluarkan salah satu pernyataan menghebohkan kepada gubernur dan presiden, yaitu bahwa pesawat UFO akan segera mendarat di Monas, Jakarta. Namun anehnya, pesawat UFO tersebut tidak kunjung landing di Monas. Aliran Islam paling aneh kelima, adalah Satria Piningit Weteng Buwono di Bekasi Timur. Dahulu, aliran ini didirikan oleh Agus Imam Solihin yang mengaku sebagai Tuhan pada tahun 2005-2006 sekaligus Imam Mahdi dan keturunan Presiden Soekarno. Di antara ajaran-ajarannya adalah mengajak pengikutnya meninggalkan sholat dan puasa, serta mengajarkan untuk berhubungan seksual dengan pasangannya secara bersama-sama dengan pengikut lainnya dalam satu ruangan. Karena ajarannya meresahkan, Agus akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Aliran Islam paling aneh ke-6, adalah Lembaga Pelaksana Amanah Adat dan Pancasila. Organisasi ini mengajarkan aliran yang menyelewengkan kebenaran ajaran Islam di Tanah Toraja. Pimpinan organisasi ini adalah Paruru Daeng Tau, dia mengaku sebagai nabi terakhir dan mengajarkan pengikutnya untuk meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan haji karena bukan merupakan kewajiban. Aliran ini awalnya memiliki pengikut sebanyak 8 keluarga yang terdiri dari 50 orang di Dusun Mambura. Pemimpin organisasi ini kemudian dilaporkan Majelis Ulama Indonesia Tanah Toraja atas dugaan penistaan agama dan resmi ditahan polisi pada tanggal 15 Januari tahun 2020. Aliran Islam paling aneh ke-7, adalah aliran Hakekok Balakasuta. Aliran ini adalah aliran yang baru-baru ini ramai diberitakan pada bulan Maret tahun 2021. Aliran ini diketahui viral karena melakukan ritual mandi bersama secara di Pandeglang, Banten. Ternyata, aliran Hakekok ini sudah muncul di Pandeglang sejak tahun 2009, serta mengadopsi ajaran Hakekok peninggalan almarhum Abba Edi untuk diteruskan oleh Arya dengan ajaran Balakasuta pimpinan Abba Surya Lawang. Kolot, Majelis Ulama Indonesia lantas mengeluarkan fatwa untuk aliran ini karena telah menyimpang dari syariat Islam. Selain ke-7 aliran-aliran aneh di atas, masih ada banyak aliran bar lainnya yang pernah ada di Indonesia, seperti Al-Qiyada Al-Islamiyah, Ahmadiyah Kodiyan, Dimas Kanjeng Taat Pribadi, dan lain-lain sebagainya. Majelis Ulama Indonesia bahkan pernah mencatat, bahwa telah ada lebih dari 300 aliran kepercayaan aneh berkedok Islam yang pernah muncul dan ada di Indonesia sejak tahun 1995 sampai saat ini. Namun, aliran-aliran aneh itu umumnya akan muncul lalu menghilang lagi dengan memakai nama yang berbeda-beda. Menurut kalian, apakah masih ada nama-nama aliran aneh di Indonesia? Coba tuliskan namanya. Semoga kita semua menjadi golongan umat Islam yang selamat, dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasalam, Amin.